Intro Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi saat ini telah memetakan sebagian wilayah di Kabupaten Marujambi yang berada pada musim kemarau. Kecamatan yang masuk musim kemarau tersebut yakni Kecamatan Kumpe Ulu, Mestong dan Kecamatan Sungai Bahar. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sri Utami Widya Stuti mengatakan adanya perbedaan awal musim kemarau antara 11 kecamatan disebabkan Borujambi terbagi 2 zona musim atau ZOM yakni ZOM 4 yang kini kecamatan berada pada musim kemarau dan kecamatan yang masih berada pada masa peralihan musim seperti Kecamatan Sekernan, Jaluko, Marusebo, Taman Rajo, Kumpeh, Sungai Gelam, Bahar Selatan dan Bahar Utara berada pada ZOM 2. 8 kecamatan yang berada pada peralihan musim diprediksi masih akan diguyuri hujan dengan intensitas sedang. Selain ancaman kebakaran hutan dan lahan bagi daerah yang telah berada pada musim kemarau masyarakat juga harus mengantisipasi penyakit yang timbul akibat cuaca panas kemudian ancaman kekeringan juga mengintai bagi para petani yang ada di Morujambi durasi musim kemarau itu sekitar 10 hingga 12 dasarian dan puncak musim kemarauannya di bulan Juli Juli? Juli 2024 ini akhir ini berikutnya? ya, kemarau untuk diwaspadai terkait ada kebakaran hutan sedangkan yang belum memasuki wilayah musim kemarau juga harus tetap diwaspadai jika nanti ada pengurangan curah hujan mengharungi jambi, Amriza Al-Fatli, Bungang TV